Jangan mudah tertipu oleh penampilan, jangan mudah tertipu oleh omongan. Katanya membela azan, tapi ketika azan berkumandang, sholatnya malah di jalan. Katanya membela azan, tapi ketika azan berkumandang, sholatnya hanya dipertontonkan di zaman akhir. Sekali lagi, jangan mudah tertipu oleh omongan, jangan mudah tertipu penampilan. Wa masyarakat, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la kuwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'al. Masyulah dirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah istiwasah, musulah al-uqwah, rahimakumullah. Alhamdulillah hiro bilalamin. Dalu meniko kulolan panjengan, termasuk manusia-manusia pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tengah derasnya hujan, malam jumat lagi niki, tasik saget hadir, wanten musulah al-uqwah. Alhamdulillah. Kita lebih bahagia lagi, karena saat ini sudah masuk hampir pertengahan bulan Syakban. Dimana bulan Syakban ini, bulannya Kanjeng Nabi, sebentar lagi akan masuk di bulan Suci Romadhan. Dimana ketika awal Rojab dulu, kita sudah terus-menerus berdoa. Allahumma bariklana fi rojabah, wa syakbana wa balikna romadhana. Ya Allah, barokailah kami di bulan Rojab, dan juga di bulan Syakban, dan sampaikanlah umur kami, sehingga bisa ketemu dengan bulan Suci Romadhan. Semoga yang hadir di malam yang mubaroka ini, termasuk manusia-manusia pilihan Allah, yang akan ketemu dengan bulan Romadhan, dan semangat ibadah di bulan Romadhan. Apa yang harus kita siapkan, tak kala kita mau masuk di bulan Romadhan? Yang pertama, karena Romadhan ini bulan Suci, maka kita harus berusaha mensucikan diri kita dengan cara bertawabat kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi ketika masuk Syakban ini, yang biasanya main, prei maini. Yang biasanya ngombe, prei, ngombe ini. Yang biasanya adu jago, prei, adu, jago ini. Yang biasanya totoan, prei, toto, totoan. Sebab di zaman akhir ini hampir kabeh, iso digawe totoan. Yang biasanya balbalan, digawe totoan. Yang biasanya pilihan lurah, digawe totoan. Yang biasanya pilihan bupati, digawe. Sampai yang biasanya ketabrak sepuluh, digawe totoan. Yang biasanya ketabrak, tidak ada lagi. Digawe totoan. Sangking senangnya toto, totoan. Masuk di bulan Syakban, totoane kudu prei. Sebab akan masuk di bulan suci. Semoga dosa-dosa kita, yang telah kita kerjakan. Semuanya diampuni oleh Allah SWT. Amin. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Satu, yang kedua yang perlu kita persiapkan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan adalah menjalin tali silaturrohim. Dimana silaturrohim itu dari dua kata, as-silah dan arrohim. As-silah artinya menyambung arrohim artinya kasih sayang. Jadi, dulur ambik dulur kudusin, apik konco ambik konco kudusin, apik tonggo ambik tonggo kudusin, apik mantu ambik merotuwa kudusin, apik murid ambik guru kudusin, apik termasuk istighosa alu kuang etaniki, ayo diniyati silaturrohim. Jumatan besok, disamping Jumatan, kita juga niati silaturrohim. Solat jamaah besok subuh, mari kita niati silaturrohim. Karena Rasulullah pernah bersabda, Man ahabba ayyub sato, lahu fi rizkihi wa ayyun sa'a fi asarihi fal yasilrohimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, golek sandang pangan gampang. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, umuri dikayi umur sing barokah. Apa kata kuncinya? Fal yasilrohimah, maka hendaklah menyambung persaudaraan. Kalau kita tidak bisa memuji, janganlah mencaci magi. Kalau kita tidak bisa memberi, janganlah terus-menerus ngerepoti. Kalau kita tidak bisa membahagiakan, janganlah terus-menerus kita menyusahkan. Itulah kiranya cara persaudaraan supoyo langgeng sa'la wasi. Sekarang kan lagi ngetrend seduluran sa'la wasi. Mudah-mudahan sesama muslim, sesama warga sa'otra tabniki, iso sa'aduluran sa'la wasi. Allahumma amin. Wa masulillah wa muhammad. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita persiapkan, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, adalah terus-menerus belajar, kiranya apa yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa itu. Apa saja yang bisa membatalkan puasa, dan apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa. Wa masulillah wa muhammad. Rasulullah pernah bersabda, Kam min so'imin lai salahu min siyamihi ilal ju'wal adz. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya, puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa itu terjadi? Karena puasa melaksanakan lima perkara. Kalau dalam puasa ini kita mengerjakan lima perkara, puasanya tetap sah. Puasanya tidak perlu mengkodok, tapi pahalanya kosong. Apa lima hal itu? Yang pertama, Al-Kadibu. Bohong. Nah, ada orang yang berpikir, ngomongin bujuan. Nah, ada orang yang berpikir, ngomongin gedabrus. Itu posonya tetap sah, tapi nilainya kosong. Sebabkan kata saat ini, ngaku iso mubati, ngaku iso nontok jin setan, ngaku iso ngandak na uang, ngaku iso ngelebuk na dati karyawan, ngaku tok ujung-ujungnya, bujui. Nah, bujui dia berpuasa, maka puasanya tetap sah, tapi nilainya tidak ada. Semoga semua yang hadir ini, ditakdirkan oleh Allah, termasuk orang yang puasa, dan tidak pernah berbohong, dalam puasanya. Allahumma amin. Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wa'allahu akbar Selain Allah Allah maha besar, tiada daya dan upaya, melainkan atas izin, Allah subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wa'allahu akbar La'awla La'awla Wa'la Ku'wata Il'abi Il'la Il'ali'il'azim Wa'allahu akbar Yang kedua, tak kalah kita puasa, tapi nilainya kosong, adalah Wal'gibatu Napa wal'gibatu niku? Ngibah Ngibah niku Rasan Rasan Definisi rasan-rasan niku Ngomong Ele'i wong Kalau wong sing diomong niku Krumu Dadi muring-muring Walaupun itu Benar Kadang saat niku niku lah Repot Aku itu gak ngerasani Iki aku ngomong Apa? Ono'e Masih apa? Ono'e Iku Na'aibe wong Tetap kategori Ngerasani Ngerasani Nak ngomong Gak opono'e Berarti kategori Fit Fitna Womaz Suriyallah Muhammad Zaman akhirnya ngerasani Tidak hanya Dengan lesan Tapi ngerasani Juga bisa Dengan Tulisan Tulisan Pertanggungjawabannya Berhati-hatilah Di dalam Menulis Karena setiap Tulisan itu Ada Pertanggungjawabannya Pokoknya Menjelang Romadun Rasan-rasani Braikabe Di zaman Akhir ini Laki-laki Sukang Rasani Sementara Perempuan Malah Nemen Senengeng Rasani Oleh karena Sekali lagi Tak kalah Kita Berpuasa Kemudian Kita kok Ngibah Konco Ngerasani Konco Tonggo Ngerasani Tonggo Murid Ngerasani Guru Besan Ngerasani Besan Onok Ngunu Iku Dilakoni Ning Wulan Poso Puasanya Tetap Sah Tapi Pahalanya Kok Kosong Kemudian Yang ketiga Perbuatan Perbuatan Yang bisa Merusak Pahala Puasa Itu Wan Namimah Namimah Niku Adu Domba Wan Nak Kene Ditu Berarti Ku Ibarat Koyok Domba Makanya Nak Wan Kok Isu Ditu Berarti Ku Duh Sipat Wadus Padahal Wadus Niku Binatang Sing Bowling Makanya Anak Tunggone Sampai Kok Bowling Biasanya Dilak Arek Kok Koyok Sampai Ngomong Orang Kona Isu Di Adu Domba Berarti Dia Punya Sipat Domba Orang Yang Namimah Itu Biasanya Ngedol Omongan Omongan A Dilapor B B Dilapor C Tujuhannya Supaya Bermusuhan Makanya Pengumuman Pengumuman Nak Ngerasani Uang Orang Usah Dilapor Uang Barahi Malah Musuh Musuhan Kalau Sering Melaporkan Sering Ngomong Ngomong Berarti Niku Jendenge Namimah Orang Yang Suka Mengadu Domba Zaman Akhirnya Banyak Sifat Manusia Seneng Mengadu Domba Ada Video Lengkap Diediti Supaya Kesane Adhan Podom Gonggongan Anjing Padahal Lengkapi Orang Sekarang Ini Repot Jangan Mudah Tertipu Oleh Penampilan Jangan Mudah Tertipu Oleh Omongan Katanya Membela Azan Tapi Ketika Azan Berkumandang Solatnya Malah Dijalan Katanya Membela Azan Tapi Ketika Azan Berkumandang Solatnya Hanya Dipertonton Kan Di zaman Akhir Sekali lagi Jangan Mudah Tertipu Oleh Omongan Jangan Mudah Tertipu Penampilan Yang Keempat Tak Kala Puasa Tapi Pahalanya Rusak Pahalanya Kosong Wannazoro Bishahwat Melihat Lawan Jenis Disertai Dengan Syahwat Makanya Ketika Berpuasa Nanti Hati-hati Dalam Membuka HP Karena Di HP Ini Ini Banyak Video Yang Tidak Senono Banyak Gambar Juga Tidak Senono Kalau kita Berpuasa Kok Nontok HP Nontok TV Cangkru Aneng Warung Kopi Mas Andi Terus Nontok Uang Lalu Timbul Sahwat Maka Puasanya Tetap Sah Tapi Nilainya Kosong Pahalanya Rusak Karena Wannazoro Bishahwat Melihat Lain Jenis Disertai Dengan Syahwat Wa-masyidhallah Muhammad Yang Kelima Terakhir Yang Bisa Merusak Pahala Puasa Itu Adalah Wa-yaminul Kazibah Sumpah Palsu Marimuni Wa-allohi Terusane Kok Mbujui Itu Jenenya Sumpah Palsu Marimuni Bilahi Terusane Kok Mbujui Berarti Sumpah Palsu Paso Kok Sumpah Palsu Pasone Sah Tapi Nilai Pahalanya Kosong Sebab Palsu Tidak Tidak Perlu Mengkodok Wa-masyidhallah Muhammad Kemudian Yang keempat Yang harus Kita persiapkan Menjelang Bulan Suci Ramadan Ini Setiap Muslim Harus Punya Al-Quran Bapak 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 Setunggal Bapak 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 Puasa Kita harus Punya Al-Quran Kenapa Karena Al-Quran Diturunkan Di Bulan Romadhan Syahru Romadhan Alladhi Unsila Fihil Quran Hudallin Nas Wabayyinatim Minal Huda Wal Furqon Bulan Romadhan Bulan Diturunkannya Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Dan Sebagai Penjelasan Atas Petunjuk Itu Wal Furqon Dan Sebagai Pembeda Di Bulan Suci Romadhan Nanti Mari Kita Giatkan Tadarus Al-Quran Mangkane Ten Al-Quah Monggo Tadarus Al-Quran Orang Lima Orang Enam Yang Satu Membaca Yang Lain Mendengarkan Dan Menyimak Kalau Ada Kesalahan Supaya Dibetulkan Kalau Masih Sore Gak Apa-apa Sepikirnya Di Atas Kalau Menurut SE nya itu Kan Tadarus Harus Di Dalam Tapi Kalau Menurut Pendapat Saya Pokoknya Jam Songo Saya Pantes Sepikir Atas Tapi Kalau Sudah Jam Sebelas Jam Dua Belas Diakui Atau Tidak Diakui Itu Mengganggu Orang Lain Jangan Mentang-mentang Mocok Quran Jam Rolas Bengi Tetap Neng Sepikir Endur Diakui Atau Tidak Diakui Itu Tetap Mengganggu Orang Lain Karena Di Sekitar Kita Ini Ada Orang Yang Non Muslim Ada Anak Kecil Yang Ingin Istirahat Mungkin Ada Orang Yang Sakit Butuh Ketenangan Maka Ketika Tadarus Al-Quran Dinaikkan Di Sepikir Atas Paling Malam Mungkin Jam 10 Kalau Jam 10 Kok Ditegor Menteri Agama Ya Nanti Dimusa Warahkan Urib Niki Seng Paling Ngapik Niki Musawara Ojo Kok Gontok Gontok Ukraina Perang Karu Rusia Ini Pengaruhnya Juga Besar Terhadap Kita Padahal Tempatnya Di Sana Palestina Sampai Sekarang Tidak Mari Afganistan Sampai Sekarang Tidak Mari Orang Kalau Negaranya Sudah Kisro Bagaimana Dia Tenang Beribadah Alhamdulillah Kita Hidup Di Indonesia Dame Semoga Tidak Mudah Di Adu Domba Allah Amin Yang terakhir Yang kelima Apa Yang harus Kita Siapkan Menjelang Bulan Cuci Ramadan Jawabannya Persiapan Duit Sengake Sebab Poso Ramadan Itu Kesempatan Untuk Bersedekah Sedekah Sedekah Kudung Gawih Duit Ingin Memberi Buka Orang Yang Berpuasa Kudung Gawih Duit Ingin Memberi Sahur Orang Berpuasa Juga Harus Bawa Uang Ingin Zakat Mitra Juga Harus Punya Uang Makanya Menjelang Ramadan Menjelang Bulan Cuci Ini Dusa Kan Kita Punya Uang Mudah Mudahan Yang Hadir Ini Rezekinya Berlimpah Ruah Semoga Semua Ditakdirkan Oleh Allah Sehat Badannya Sehat Dompetnya Sehingga Tenang Beribadah Di Bulan Suci Ramadan Allahumma Amin Kiranya Hanya Ini dapat kami Sampaikan Mohon maaf Atas segala Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.